Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Didi Nurhuda Semoga kondisi kalian dalam kondisi yang sehat walafiat Dan selalu bersyukur ya dalam kondisi apapun Dalam video kali ini saya akan berbicara tentang yang namanya GGL induksi Apa itu GGL induksi? Simak baik-baik video ini Tonton sampai habis Silahkan komentar jika butuh pertanyaan Oke mari kita mulai saja Nah apa itu GGL induksi? Atau GGLan kepanjangannya disini adalah gaya gerak listrik Nah mungkin secara sederhananya adalah Listrik yang muncul akibat gerakan Gerakannya dari apa? Induksi magnetik nanti disini Jadi pemicu utamanya adalah Induksi magnetik atau medan magnet Nah sebelum ke GGLnya Kita akan kenalkan dulu konsep dasar Konsep dasar yang memulai tentang GGL ini Nah konsep dasarnya adalah ini Flux magnet Nah disini apa itu arti flux? Adalah banyaknya garis medan yang menembus suatu luasan Kenapa disini ada setelah magnet ataupun listrik? Karena kita kenal ada dua setelah medan Ada medan listrik ada medan magnet Jadi keduanya ada flux Karena kita bicara medan magnet berarti fluxnya flux magnet Jadi garis medannya adalah garis medan magnet Nah oke Kemudian luasan Nah ini gambarnya seperti ini Ibaratkan Jadi luasan disini mungkin Kita bayangkan sebagai suatu kotak Persegi Persegi panjang Yang punya luas Nah kemudian Ada medan magnet yang menembus Ya mungkin ibaratkan seperti Kalian Praktek gitu kan Punya kertas Oke perhatikan gambar video ini Saya punya kertas Seperti ini Nah kemudian Arah medan Terserah mau datang dari mana Mungkin pulpen saya ini adalah magnetnya Jadi yang kita masuk dengan medan adalah Eh flux magnet Nah ini Punya magnet Disini nih Seperti ini Magnet kita taruh di bawah Di kertas Nah Ini berarti akan ada yang namanya flux Sebenarnya yang kita Kelihatan disini Yang penting itu tadi Kita punya magnet Kutub utara Kutub selatan Nah Kan kutub utara Kutub selatan Ada arah medannya Arah medannya dari kutub utara Ke kutub selatan Nah Menembus tuh Menembus Seperti ini Nah Mungkin waktu jaman SMP Praktek di SMP Itu Taburin aja biji besi Di atas kertas Apa yang terjadi Biji besi ikut Nempel Kalau saya Putar nih Misalkan magnet Permanennya Nah itu Berarti disitu Juga akan terjadi flux Flux magnet Seperti itu Konsep utamanya Magnet Ada luas permukaan Medan magnet yang Menembus Itu yang kita sebut Flux magnet Kalau medan listrik Nah hampir sama Kita punya muatan Medan listrik yang Menembus Suatu Luasan Jadi Ini Yang kertas ini adalah Ibaratkan disitu Tadi yang Dari gambar saya yang dibuat Itu adalah yang warna merah Kemudian magnet Permanennya adalah Disimpulkan sebagai B B nya Maksudnya yang Eden magnet Dari arah utara Ke kutub selatan Nah yang namanya Luas Disini ada yang Kita sebut sebagai Garis normal Kita perhatikan Kembali Garis normal Adalah Garis Yang tegak lurus Terhadap Luas permukaan Saya punya luas permukaan Seperti ini Mungkin kurang kaku ya Map aja Kita punya map Nah yang dimasuk Dengan Normal Itu adalah Yang tegak lurus Dengan si Luasan Ini kalau kita puter-puter ya Kan selalu tegak lurus Nah Seperti ini Ini yang kita sebut sebagai Normal Jadi normalnya ini Pernasanya ini Oke Nah Kemudian Dari definisi ini tadi Berarti flux itu Bisa kita definisikan adalah Anamid dan magnet Ya berarti B Dikalikan dengan A Dimana disini ada Suatu sudut Karena B adalah vektor A nya adalah Suatu vektor Jadi adakan terbentuk Suatu sudut Sudutnya Antara garis normal Dengan Si medan Magnetnya Nah 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 perumusannya sendiri Ini Aslinya ya Seperti ini V sama dengan Suatu vektor seperti ini Aslinya Kemudian saya ambil Besarnya saja disini Skalarnya Yang sudah tercantum sudut Cos theta Dimana T T tadi Adalah sudut Antara B Dengan Normal Luasan Oke Perhatikan lagi Normal Sana Kemudian Medan magnet Nemus dari bawah Oke Misalkan normal Oke normal Kemudian ada medan magnet Nemus dari bawah Ini ada sudut nih Yang membentuk Ini lah Ini normalnya Ini medan magnetnya Nah ini Kan terbentuk seperti itu Ini theta Nah simbolnya apa itu V disitu V Ya kayak lingkaran Ada coret Vertikal Itu simbolnya V Dibacanya V ya V sama dengan BA cos theta Dimana B nya adalah Medan magnet Satuannya Tesla Atau satuan lainnya Adalah Weber per meter Persegi Ini Weber per meter persegi Kemudian A itu luas Kita luas ya Tahu sendiri ya Satuannya adalah Meter kuadrat Kemudian sudut Terserah Bebas Mau satuan apa disini Untuk satuannya sudut sendiri Ada dua Ada yang radian Ada yang Derajat Jadi satuannya ada dua ini Terusnya mau yang mana Tergantung Kemudian untuk satuan flux magnetik sendiri WB Apa itu WB WB disini adalah Kepanjangannya adalah Weber Oke Itu secara konsep Kita punya konsep Flux magnet Oke Itu dulu yang kita kenalkan Kemudian Contohnya Ada sebuah bidang persegi Dengan luas 400 cm persegi Diletakkan pada suatu daerah Bermedan magnet Satu setengah Kali sepuluh pangkat Men dua tesla Arah normal bidang persegi Membentuk sudut 60 derajat terhadap Medan magnet Oke Untuk Hitunglah Besarnya flux magnetik Ya Kita tahu sendiri Flux magnetik tadi BA Cosines Theta Jadi Ini tadi Membentuk sudut Nah ini 60 derajat Terhadap Medan magnet Oke Normalnya Kita coba lihat Normal bidang Membentuk sudut 60 derajat Terhadap Medan magnet Jadi kalau kita Gambarkan ini Normal Yang lainnya Adalah B Dan nilai kita Sebut Theta Kita hitung saja Disitu B nya seberapa Satu setengah Kalis pepangkat Min 2 Ini B nya Ini A nya Oke A Saya ubah ya Disitu 400 Kalis pepangkat Min 4 Satunya kan disini Masih Sentimeter Kuadrat Nah Sentimeter Kuadrat Itu kita Ubah ke Meter kuadrat Ya Kalis pepangkat Min 4 Masukkan Cosines 60 nya Sudutnya Kita hitung sendiri Ada satu setengah Kali empat Sudah Berapa tuh Oh sorry Ini Ini aja Cosines 60 berapa itu Setengah 400 kali setengah Itu 200 200 kali ini Tinggal kalian cek Sendiri Nah Kemudian Kita Hukum Fardai Nah Ini Konsep utama Ketika Kita Membahas Tentang GGL Induksi Makanya Ini Yang Punjuk Utamanya Nah Dalam istilah Bahasa Inggris Ini sumbernya Saya ambil Dari Wikipedia Saja Yang lebih mudah Kalian cari Nah The Electromotive Force Around A Cloud Path Is Equal To The Negative Of The Time Relate Of Change Of The Magnetic Flux Enclosed By The Path Nah Disini Kunci Utamanya Adalah Sudah Dikaris Bawahi Oleh Wikipedia Sendiri Magnetic Flux Atau Flux Magnetic Tadi Ya Elektromotive Force Maksudnya Disini Adalah Ini Tadi GGL Induksi Sekitar Lintasan Tertutup Itu kan Sama Dengan Negatif Dari Perubahan Flux Magnetic Kalau Kita Jika Kita Rumuskan Hasilnya Seperti Ini Ya Kalau Disini Cuma Satu Nih Tadi Around Closed Path Jadi Closed Path Maksudnya Lintasan Yang Misalkan Seperti Ini Gampangannya Lilitan Lah Lilitan Lilitan Kawat Gitu Ya Kalau Ada Satu N Satu Jumlah Lilitannya Kalau N Jumlah Lilitannya Banyak Ada N Di Situ Kemudian Perubahan Medan Magnet Perubahan Flux Magnetik Tiap Satuan Waktu Atau Disitu Time Rate Delta V Per Delta T Nah Sudah Dijelaskan Disini Juga Ini Simbolnya Epsilon Bacanya Epsilon Adi sendiri GGL Induksi Atau Disini Simbolnya Tidak Hanya Epsilon Ada Yang Menuliskannya Pakai Simbol E Ya Mungkin Karena Malas Mencari Simbolnya Simbol Epsilon Kadang Ada Yang Nulisnya Dia Pakainya E Itu Juga Ada Untuk Saya Disini Saya Menggunakan Simbol Epsilon Saja N Tadi Jumlah Lilitan Delta V Perubahan Flux Magnetik Yang Satu Weber Tadi Kemudian Delta T Perubahan Waktu Satu Sekon Atau Detik Dari Tadi Faktor Faktor Yang Mempengaruhi GGL Induksi Yang Yang Pertama Luas Permukaan Disini Ada Suatu Gambar Yang Warna Merah Disini Adalah Batang Besi Kemudian Batang Besi Kita Tempelkan Suatu Kabel Panjang Hitam 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 Ini Kabel Nempel Batang Besinya Tuh Nempel Dengan Kabel Sehingga Kita Akan Bisa Menghitung Nanti Atau Mengukur Tegangan Nah Nama Lain GGL Induksi Adalah Tegangan Satu V Nah Disini Kan Antara V Sama V Sudah Tegak Lurus Berarti Sudut Nya 90 Nanti Kan Ada Penurunannya Pakai Apa Namanya Saya Lorenz Ada 90 Nya Disin Nah B Nah Disini 91 Ya Jadinya Gak Saya Tulis Disini Jadi Saya Ingin Menurunkan Ininya Aja Nih GGL Induksinya Batang Besi Itu Dia Bergerak Ke Kanan Dengan Kecepatan V Yang Warna Hijau Ini Batang Besi Bergerak Ke Kanan Dengan Kecepatan V Awal Mula Posisi Disini Nah Kemudian Dia Berubah Jadi Seperti Ini Dia Bergeser Sejauh DX Batang Besi Panjang L Nah Dari Peristiwa Ini Berarti Kan Akan Terjadi Yang Namanya Perubahan Flux Magnetik Nah Perubahan Flux Magnetik Seperti Apa Nah Ini Dari Posisi Ini Kan Dia Melewati Mungkin Dari Gambar Yang Saya Buat Dia Melewati Satu Kolom Garis Medan Silang Silang Ini Menyatakan Medan Magnet Nah Jadi Dari Posisi Awal Pindah Ke Posisi Yang Ini Yang Kedua Dia Akan Melewati Satu Kolom Medan Magnet Berarti Akan Ada Perubahan Disitu Otomatis Disini Akan Muncul Yang Namanya Gigil Induksi V Kita Mendeteksinya Pake V Oke Kita Lanjut Kita Turunkan Disini Epsilon Akan Sama Dengan Min N DV Per DT Nah N Disini Belum Saya Turunkan Walaupun Disini Sudah Saya Tulis Jumlah Batang Sama Dengan Satu Jadi N Disini Itu Akan Sama Dengan Satu Misalnya Gak Masalah Nah Kemudian DV DV Saya Nulisnya Cuma Seperti Ini D BA Jadi Delta B Kali A Nah B Disini Mungkin Gak Dia Berubah B Disini Gak Mungkin Berubah Nah Kita Patok Dia Konstan Disitu Nah Kemudian Karena B Nya Itu Konstan Kita Keluarkan D D Kita Ubah Di Sebelah Kiri Sehingga Akan Muncul DA DT Nah DA Apa itu DA Komponen Komponen Elemen Luas Elemen Luas Luasnya Segini Yang Saya Beri Tanda Kuning Nah Itulah DA Nah DA Disitu Luas Berarti Panjang Lebart Panjang L Kali Lebarnya X DX Jadi Seperti Ini L DX Per Jangan Lupa Per DT Nah DX Per DT Kita Tahu Sendiri Itu Itu Adal Turunan Posisi Terhadap Waktu Jadilah Dia Kecepatan Jadi Perumusan Utamanya Disini Adalah Epsilon Sama Dengan Men BLV Semoga Kalian Paham Ini Faktor Yang Pertama Adalah Luas Permukaan Jadi Luas Permukaan Disini Maksudnya Ini Tadi Kemudian Perubahan Induksen Magnetik Nah Kita Tahu Sendiri Tadi Kita Disini Berusaha Untuk Ya Dari Perumusan Kita Artikan Nah Yang Kedua Ini Kita Mengartikannya Seperti Ini Min N DV Per DT Sama Dengan V Ini Tadi B Kali A Nah Otomatis Yang Dapat Mengaruhi Ya Perubahan Flux Magnetik Ya Ini Kan B Sama A Sendiri Tadi Kalau Untuk A Sudah Kita Bahas Perubahan Luas Yang Pertama Nah Yang Kedua Ini Tadi B Yang Dapat Memunculkan Perubahan Flux Magnetik Ya Hanya Dua Ini B A A Nah Untuk Yang Kedua Ini Kita Mengartikan Dari Ini Yang Dapat Mengaruhi Perubahan Flux Magnet DB Jadi Perubahan Flux Magnet Dipengaruhi Perubahan Induksi Magnetik Atau Medan Magnet Sehingga Dari Situ Perumusannya Menjadi Seperti Ini Epsilon Sama Dengan Min N DB Per DT Kalikan A Jadi Munculnya Perubahan Medan Magnet Tiap Satuan Waktu Ini Juga Bisa Mempengaruhi Besarnya GGL Kemudian Untuk Yang Ketiga Dari Perumusan Sendiri Terlihat Jumlah Lilitan Nah Di Jumlah Lilitan Ya Berarti Perumusnya Sudah Kelihatan Rumus Sudah Terlihat Jelas Amat Sangat Jelas N DB Per DT N Sangat Jelas Kalau Ininya Semakin Besar Otomatis Ininya Semakin Besar GGL Induksinya Banyak Lilitan Semakin Besar Pula Jumlah GGL Induksinya Kemudian Yang Keempat Faktor Yang Mengaruhi Yang Lain Adalah Perubahan Sudut Ini Secara Total Perumusannya Min N DB Per DT Nah Tadi Kalau Tadi Saya Cuma Nulis BA Saja Nah Sekarang Kita Masukkan Teta Itu Untuk Yang Faktor Faktor Yang Tegak Lurus Nah Sekarang Kos Teta Saya Masukkan Nah Ingat Dari Konsep Gerak Melingkar Kita Punya Yang Namanya Kecepatan Sudut Omega Itu Sama Dengan Sudut Dibagi Dengan Waktu Sudut Dibagi Dengan Waktu Lalu Kita Ubah Posisinya Sudut Itu Sama Dengan Omega Kalikan T Sehingga Sehingga Penulisan V Sama Dengan Seperti Ini BA Cos Omega T Nah Kita Masukkan Disini V BA Cos Omega T Nah Perubahan Itu Kita Patok Ke Sudut Berarti Kita Anggap Bahwa B Sama A Itu Adalah Konstan Sehingga Yang Berubah Hanya Omega T Saja Atau Sudut Nah Muncullah Seperti Ini NBA D Cos Omega T Per DT Ini Simbol Turunan Turunan Dari Cos Sin Turunan Omega T Terhadap Waktu Omega Jadi Bahasa Menurunnya Adalah Ini NBA Omega Sin Omega T Minus Saya Core Disitu Sehingga Mungkin Saya Menusnya Lebih Enak Seperti Ini Epsilon Sama Dengan Ban N Omega Sin Omega T Kemudian Kita Ringas Kembali Bagian Yang Ini Yang Kotak Biru Itu Sama Dengan Emax Epsilon Maximum Epsilon Epsilon Maximum Yang Muncul Nah Penerapan Ini Dimana Penerapan Ini Ada Di Generator Oke Sekarang Kita Coba Ke Ini Tadi Suatu Konsep Lux Magnetic Magnetic Ini Yang Penting Adalah Ini Saya Punya Magnet Nah Magnet Nya Digerakkan Jadi GGL Induksi Tadi Konsepnya Tentang Flux Magnet Nah Flux Magnet Ini Ada Garis Medan Magnet Nah Yang Berubah Tiap Satuan Waktu Nah Supaya Berubah Flux Magnet Nya Tadi Caranya Adalah Dengan Menggerakkan Magnet Salah Satunya Itu Dengan Cara Menggerakkan Magnet Berarti Akan Muncul GGL Induksi GGL Induksi Itu Dinyatakan Kalau Disini Di gambar Ini Adalah Dengan Lampu Lampunya Itu Menyalah Kita Gerakkan Saja Nah Tuh Seperti Itu Kita Gerakkan Sehingga Menyebabkan Si Terdeteksi Disitu Nah Itu Kalau Mananya Kita Gerakkan Bagaimana Kalau Yang Ini Kita Gerakkan Kumparannya Nah Ini Ini Juga Akan Menghasilkan Nih Nyangkut Bisa Nggak Atas Bawah Bisa Lihat Tuh Walaupun Kecil Merserah Gerakannya Ini Kalau Berputar Bagaimana Nah Kalau Ininya Mutar Muter Ya Dari Arah Layar Ke Saya Dari Arah Layar Kalian Muternya Itu Nggak Bakal Bisa Yang Penting Ini Dia Harus Ngalami Itu Tadi Perubahan Flux Setiap Satuan Waktu Nah Flux Nya Medan Magnet Ini Medan Magnet Dari Utara Ke Utara Selatan Luasnya Di Ibaratkan Apa Disini Luasnya Luasnya Adalah Kita Ibarat Seperti Ini Kabel Atau Lilit Tanya Nah Tadi Kita Buktikan Kalau Yang Mempengaruhi Apa Seja Tadi Luas Luas Lilitan Kita Tambahkan Saja Nah Semakin Besar Semakin Besar Kita Kita Kiserni Sedikit Sebeni Ya Cahayanya Atau Mungkin Saya Pakai Fort Meter Saja Gerak Segitu Segitu Gimana Kalau Semakin Kecil Luas Luas Hanya Pasti Gerakannya Semakin Kecil Gerakan Sedikit Aja Semakin Kecil Dia Yang Terlain Cuma Lilitan Gerakan Gerakan Yang Sama Jarum Nya Akan Lebih Besar Simpang Nya Kalau Minyak Giam Mati Nah Mojem Yang Kedua Tadi Tentang Yang Generator Nah Generator Saya Punya Ini Magnet Tujuan Generator Kan Untuk Menyalakan Istilahnya Sekarang Jenset Lah Ini Terjadi Perubahan Itu Kan Perubahan Medan Magnet Tiap Satuan Waktu Nah Lihat Gambar Medan Berubah Kan Di Sini Akan Terjadi Berubahan Medan Magnet Tiap Satuan Waktu Semakin Kencang Semakin Terang Juga Lampunya Oke Semoga Paham Dengan Ini Kembali Lagi Ke Presentasinya Oke Kemudian Disini Ada Contoh Oke Contohnya Ada Solenoida Meliki Seribu Lilitan Berada Dalam Medan Magnet Sehingga Sudah Dibengarai Flux Magnetik Sebesar Segitu Oke Fluxnya Yang Sudah Diketahui Jika Flux Magnetik Berubah 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 Menjadi Tiga Kali Pemangat Men Tiga Weber Dalam Waktunya Dua Sekon Maka Tentukan GGL Indusnya Mungkin Disini Tidak Ada Gambar Kalian Bingung Ya Bingung nya Dimana Mungkin Tiba Tiba Muncul Solenoida Terus Teringat Dengan Medan Magnet Di Dalam Solenoida Jangan Di Hukum Di Sana Kita Baca Dulu Soalnya Sampai Lengkap Baru Kita Pahami Solenoida Ini Bentuknya Seperti Apa Solenoida Bentuknya Lilitan Kawat Kan Seribu Lilitan Seperti Ini Ini Adalah Mumpar Nya Sudah Muncul Flux Magnetic Jadi Disini Langsung Dinyatakan Flux Segitu Dan Menjadi Segitu Sudah Waktu Dua Sekon Maka Besar GGL Induksi Yang Diketahui Ada Seribu Lilitan Flux Flux 2 Delta T Kita Langsung Menggunakan Epsilon Sama Dengan Min N D V Per DT Oh Ya Disini Saya Hampir Lupa Kadang Ada Yang Nyebutkan D V Per DT Itu Ada Yang Menusikan Delta V Per Delta T Ini Sebenernya Konsep Kalkulus Ya Saya Lebih Enak Lebih Nyaman Menuskannya Dalam Bentuk D V Per DT Ada Juga Yang Awalnya Seperti Ini Delta V Per Delta T Cuma Saya Ambil Yang Hasil Akhirnya Aja Dengan Konsep Kalkulus Jadi Simpel Seperti Ini Perubahan Flux Perubahan Waktu Sama Aja Dengan Menggunakan Konsep Kalkulus Oke Coba Kalian Hitung N N 1000 Perubahannya Dari 3 Kurangi 4 Yang Namanya Perubahan Akhir Kurangi Awal Kalian Kalian Cek Sendiri Disitu Ada Min 1 Ini Per 2 Sudah Setengah Dan Ada Catatan Penting Lagi Disini Untuk Yang Namanya GGL Bisa Minus Ataupun Bisa Plus Kadang Kita Dalam Menjawab Minus Nya Dihilangkan Minus Hilang Biar Tidak Masalah Yang Namanya Tegangan Itu Bolak Balik Tidak Masalah Disini Untuk Tanda Kalian Masang Kutub Batre Bagaimanapun Tidak Masalah Bukan Ya Kecuali Kalau Kutub Lampunya Itu Baru Bermasalah Contoh Yang Lain Disini Ada Kawat Panjang AB Panjang 50 cm Digerakan Tegak Lurus Sepanjang Kawat KL Kawat Ini Kawat Ini KL Dan Disitu Disini Ada Resistor Kemudian Medan magnetik Homo G Sebesar 0,04 Tesla Searah Cilang Yang Pertama Tentukan Besar Gagian Indupsi Ini Tadi Sudah Kembali Konsep Yang Pertama Kita Buka Kembali Main BLV Sudah Pake Saja Main BLV 0,04 Kali L Nya Setengah Senti Atau 0,50 Setengah Meter Ya 50 Senti Kan Setengah Meter Kalikan Satu V Satu Meter Per Sekol Nya 0,02 Volt Nah Disini Saya Lupa Kan Lulis Minus 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 Ataupun Plus Tidak Masalah Jika Kita Berbicara Pilihan Ganda Kemudian Untuk Yang B Kuat Arus Yang Mengalir I Kita Gunakan Hukum Ohm Tadi Ini Kan GGL Induksi Satuannya Volt Ada Resistor Disitu Yaudah Kita Menggunakan Hukum Ohm GGL Induksi 0,02 Sama Dengan I Kalikan R R 0,01 Udah Ketemu I Kemudian C Arah Kuat Arus Pada Kawat Nah Disini Ada Aturan Tangan Kanannya Untuk Modik Yang Seperti Ini Jempol Jempol Jenis Saya Menggunakan Yang Tiga Jari Saja Hampir Mirip Dengan Gaya Lorenz Jempol Menyatakan V Telunjuk Menyatakan B Jari Tengah Menyatakan I Coba Kalian Arahkan Sesuai Aturan Ini Ini Aturan Pentingnya Untuk Yang Ini Nah I Disini Jawabannya Adalah Mengalir Dari B Ke A Jadi B Ke A Arah Atas Saya Gambar Sekalian Disini Arah I Kemudian Yang D Potensial Yang Lebih Tinggi Antara Titik A Atau Titik B Yang Mirip Dengan Arus Air 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 Akan Mengalir Dari Tempat Tinggi Ketempat Redah Begitu Juga Disini Arus Listrik Akan Mengalir Dari Potensial Tinggi Ke Potensial Rendah Berarti Antara B Sama A Mana Yang Lebih Tinggi Karena Arus Listrik Ngalir Dari B Ke A Berarti Potensial Yang Lebih Tinggi Yang Yang Di Titik B Jadi Jawabannya ini B Lebih Tinggi Lebih Besar Daripada VA Untuk E Besar Kaya Lorenz F Sama Dengan B IL Kita Menggunakan Ini Karena Dengan Diketahui Ada B I Sudah Diketahui L 0,04 Kali 2 Kali Setengah 0,04 Untuk Aturan Kanannya Kalian Sudah Ingat Yang Boleh Gaya Lorenz I Dinyatakan Oleh Jempol Telunjuk Itu B Dari Tengah Itu Adalah F Kalian Coba Sendiri Arahkan Sudah Saya Pernah Bahas Di Gaya Lorenz Silahkan B Kembali Nah Ini Untuk Terapanya Di Generator Sebuah Generator Dengan Kumparan Berbentuk Persegi Panjang Dengan Ukuran Segitu Lilitannya Segitu Berputar Terhadap Suatu Poros Sese Dengan Sumbu Panjang Oke Kumparan Berputar 3000 Putaran Per Menit Badan Magnet Mungkin Segitu Itulah GGL Induksi Maksimum Saya Cuma Menyatakan Suruh Mencari GGL Induksi Maksimum Atau Epsilon Max Yang Diketahui Kalian Sudah Paham Ya Nah Disini Saya Cuma Menulis Epsilon Sama Dengan N PA Omega N Berapa Disitu Tadi 200 B 0,66 Tesla Terus Nah Untuk Luasnya Sendiri Luas Perlu Dihitung Juga Ternyata Disini 400 40 20 Sama Dengan 800 cm Persegi Masih Dalam Satuan Sentimeter Persegi Kita Ubah Ke Meter Persegi Ini kan 800 Karis Pemain 4 Kan Aslinya Cuma Saya Ubah Jadi Sebenarnya 8 Karis Pemain 2 Kemudian Ada Putaran Pemenit Mungkin Bahasa Lainnya Adalah RPM Tadi Dicontoh Ya Disimulasi Tadi RPM Rotation Pemenit Putaran Pemenit Itu Frekuensi Definitif Dari Frekuensi Jadi Disini 3000 Putaran RPM Ini Sudah Frekuensi Dan frekuensinya Ini 50 Hertz Sehingga Kita Membutuhkan Omega Omega Itu Sama Dengan 2 P F Nah F Sudah Digita W Ini Cuma Konsat Aja Kan 2 Kali Pi Yaudah Tinggal Kalikan Saja 200 0,06 Nah Ini Cara Hitungnya Seperti Ini Ada 0,2 Sama Sekupangan Min 2 Habis Kemudian Disini 2 Kali 50 Jadi 100 Sama 0,0 Ini Habis Habis 1 Sehingga Saya Tinggal Menghitung 2 Kali 6 8 Hasinya 96 Masih Ada P Atau Kalau Diubah Ke Desimal Seperti Itu 300 1, 44 Oke Sekian Dulu Video Kali Ini Semoga Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Jika Ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Di Kolom Komentar Kalau Nggak Ya Email Ke Saya Nantikan Saya Tampilkan Email Saya Di Kolom Deskripsi Untuk File Ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh